Adiwijaya dari Pajang, Pendiri dan Raja Pertama Pajang Maskarebet atau biasa disebut Jaka atau Joko Tingkir dalam Babat Jawa, adalah pendiri sekaligus Raja atau Sultan Pertama dari Kesultanan atau Kerajaan Pajang, yang memerintah dari tahun 1568 sampai tahun 1582 dengan gelar Sultan Adiwijaya atau Hadiwijaya. Nama aslinya adalah Maskarebet, lahir pada tanggal 18 Jumat di lahir tahun Dalmangsa VIII menjelang subuh, diberi nama Maskarebet, karena ketika dilahirkan, ayahnya Ki Kebo Kenanga dari Pengging Ki Ageng Pengging, sedang menggelar pertunjukan wayang beber dan dalangnya adalah Ki Ageng Tingkir. Namun suara wayang yang kemebret, tertiup angin membuat bayi itu diberi nama Maskarebet. Kedua Ki Ageng ini adalah murid Syek Siti Jenar, sepulang dari Mendalang, Ki Ageng Tingkir jatuh sakit dan meninggal dunia. Sepuluh tahun kemudian, Ki Ageng Pengging dihukum mati karena dituduh memberontak terhadap Kerajaan Demak, sebagai pelaksana hukuman ialah Sunan Kudus. Setelah kematian suaminya, Nyai Ageng Pengging jatuh sakit dan meninggal pula. Sejak itu, Maskarebet diambil sebagai anak angkat Nyai Ageng Tingkir atau Janda Ki Ageng Tingkir. Sejak saat itu, masa remajanya lebih dikenal dengan nama, Jaka Tingkir. Maskarebet gemar bertapa, berlatih bela diri dan kesaktian, sehingga tumbuh menjadi pemuda yang tangguh, tampan dan dijuluki Jaka Tingkir. Guru pertamanya adalah Kebo Kenongo atau Ki Ageng Pengging ayahnya sendiri, dan Muhammad Kabungsuan atau Ki Ageng Pengging Sepuh, Kakek Adi Wijaya. Ki Ageng Pengging Sepuh ini adalah anak bungsu dari Syek Jumadil Kubro, tapi jalur spiritualnya menuju ke Syek Siti Jenar. Selain ayah dan kakek, ia juga belajar dengan kakek dari ibu, yaitu Sunan Kalijaga. Ia juga berguru pada Ki Ageng Sela, dan dipersaudarakan dengan ketiga cucu Ki Ageng Sela, yaitu Ki Juru Martani, Ki Ageng Pemanahan, dan Ki Panjawi. Di samping tampan dan jagoan, sayangnya pemuda Jaka Tingkir alias Maskarebet ini juga sedikit nakal alias mata keranjang. Jaka Tingkir kemudian berguru pada Ki Ageng Banyu Biru atau Ki Kebo Kanigoro, saudara tua ayahnya, kakak mendiang ayahnya, dalam perguruan ini ada murid yang lain, yaitu Mas Manca, Mas Wila, dan Ki Wuragil. Joko Tingkir putra dari Ki Kebo Kenongo, putra dari Ki Ageng Pengging Sepuh atau Andaya Ningrat atau Jaka Sengara atau Muhammad Kabungsuan, putra dari Syekh Jumadil Kubro atau Jamaluddin Akbar Al Hussaini. Ayahnya, Kebo Kenongo menikah dengan Nyai Ratu Mandoko Putri dari Sunan Kalijaga, dengan Syarifah Zainab binti Syekh Siti Jenar, sedangkan kakeknya, Andaya Ningrat menikah dengan Ratu Pembayun Putri dari Prabu Brawijaya kelima Raja Majapahit. Babat Tanah Jawi selanjutnya mengisahkan, Jaka Tingkir ingin mengabdi ke ibu kota Demak, beberapa kejadian menarik mengikuti Jaka Tingkir, baik dalam perjalanan menuju Demak maupun pada saat mengabdi di Demak. Para pujangga zaman dahulu mempunyai kebiasaan atau semacam kode etik berupa menghaluskan kisah atas suatu kejadian yang menyangkut Raja atau Istana yang kurang sepantasnya diceritakan dengan menggunakan kisah kiasan. Ada beberapa kisah kiasan yang mengikuti perjalanan hidup Jaka Tingkir alias Maskarebet. Dalam perjalanan ke Kerajaan Demak, zaman dahulu sebagai alat transportasi dipergunakan getek atau rakit bambu melalui sungai, Jaka Tingkir ditemani oleh teman seperguruannya Mas Manca, Mas Wila, dan Ki Wuragil. Versi kisah kiasan dari pujangga, dikisahkan bahwa dalam perjalanan itu di Kedung Srengenge, Kedung adalah bagian sungai yang dalam, Jaka Tingkir diserang oleh segerombolan buaya. Karena jagoan, Jaka Tingkir berhasil mengalahkan buaya-buaya tersebut, dan sebagai tebusannya dalam melanjutkan ke Demak Jaka Tingkir dikawal oleh buaya-buaya di sebelah kiri, kanan depan dan belakang sebanyak masing-masing 40 ekor. Para pujangga pun menciptakan gending atau lagu, atas kejadian tersebut yang terkenal hingga kini, yaitu lagu Sigra Milir. Sesampainya di Demak, Jaka Tingkir tinggal di rumah pamannya Kiai Ganda Mustaka, Saudaranya Ageng Tingkir, yang menjadi perawat Masjid Demak berpangkat lurah ganjur, Jaka Tingkir menarik simpati Raja Demak Sultan Trenggana atas suatu kejadian. Di Istana Demak terdapat sebuah kolam yang cukup besar. Pada suatu hari ketika Jaka Tingkir sedang berdiri di tepian kolam, tiba-tiba pamannya berteriak agar dia, Jaka Tingkir, segera menyingkir dari tempatnya, karena Sultan Trenggana segera lewat. Situasinya saat itu cukup sulit bagi orang biasa untuk menyingkir, karena tidak ada ruang buat menyingkir selain melompati kolam yang cukup lebar. Jaka Tingkir alias Mas Karebet yang terlatih dengan sigap dan mudah segera melompati kolam, agar tidak mengganggu jalannya Sultan Trenggana. Sultan Trenggana sangat terkesan melihat kejadian tersebut, sehingga ia diangkat menjadi kepala prajurit Demak berpangkat lurah wira tamtama. Kejadian berikutnya versi kisah kiasan dari Pujanga, dikisahkan bahwa suatu hari Jaka Tingkir sebagai lurah wira tamtama bertugas menyeleksi penerimaan prajurit baru. Ada seorang pelamar bernama Dadungawuk, yang sombong dan suka pamer. Jaka Tingkir menguji kesaktiannya dan Dadungawuk tewas hanya dengan menggunakan sada kinang. Akibatnya, Jaka Tingkir pun dipecat dari ketentaraan dan diusir dari Demak. Kejadian sesungguhnya atas versi kisah kiasan Dadungawuk adalah sebagai berikut, Alkisah Sultan Trenggana mempunyai seorang putri cantik bernama Putri Cempaka, bukan Jaka Tingkir kalau tidak mengetahui ini dan tidak dapat menaklukan hati sang putri. Secara diam-diam Jaka Tingkir menjalin hubungan dengan Putri Cempaka, namun tindakan tidak terpuji ini sempat ketahuan, sehingga Jaka Tingkir diusir dari kerajaan Demak. Kejadian berikutnya menurut versi kisah kiasan Pujangga, diceritakan bahwa pada suatu hari Sultan Trenggana sekeluarga sedang berwisata di Gunung Prawoto. Jaka Tingkir melepas seekor kerbau yang dinamakan sebagai Kebo Danu. Kerbau Danu sudah diberi tanah pada telinganya, sehingga kerbau merasa tidak nyaman dan mengamuk. Kerbau itu mengamuk menyerang pesanggerahan raja, di mana tidak ada prajurit yang mampu menaklukan si kerbau. Sultan Trenggana memerintahkan bala tentaranya untuk mencari Jaka Tingkir, yang diharapkan dapat menaklukan kerbau tersebut. Jaka Tingkir diketemukan dan tampil menghadapi kerbau ngamuk, kerbau itu dengan mudah dibunuhnya. Atas jasanya itu, Trenggana mengangkat kembali Jaka Tingkir menjadi lurah wira tamtama. Prestasi Jaka Tingkir sangat cemerlang meskipun tidak diceritakan secara jelas dalam babat tanah jauhi. Hal itu dapat dilihat dengan diangkatnya Jaka Tingkir sebagai Adipati Pajang bergelar Adipati Adiwijaya. Ia juga menikahi Ratu Mas Cempaka, Putri Sultan Trenggana. Sepeninggal Sultan Trenggana tahun 1546, puteranya yang bergelar Sunan Prawoto seharusnya naik tahta. Tapi kemudian ia tewas dibunuh Arya Penangsang, sepupunya di Jipang, tahun 1549. Arya Penangsang membunuh karena Sunan Prawoto sebelumnya juga membunuh ayah Arya Penangsang, yang bernama Pangeran Sekar Sedalepen sewaktu ia menyelesaikan Salat Asyar di tepi Bengawan sore. Pangeran Sekar merupakan kakak kandung Sultan Trenggana sekaligus juga merupakan murid pertama Sunan Kudus. Pembunuhan-pembunuhan ini dilakukan dengan menggunakan keris kiai setan kober. Selain itu Arya Penangsang juga membunuh Pangeran Hadiri Suami dari Ratu Kalinyamat yang menjadi Bupati Jepara. Arya Penangsang mengirim utusan untuk membunuh Adi Wijaya di Pajang, tapi gagal. Justru Adi Wijaya menjamu para pembunuh itu dengan baik, serta memberi mereka hadiah untuk mempermalukan Arya Penangsang. Sepeninggal suaminya, Ratu Kalinyamat, adik Sunan Prawoto, mendesak Adi Wijaya agar menumpas Arya Penangsang. Karena hanya ia yang setara kesaktiannya dengan Adi Pati Jepang tersebut. Adi Wijaya segan memerangi Arya Penangsang secara langsung, karena sama-sama anggota keluarga Demak dan merupakan saudara seperguruan sama-sama murid Sunan Kudus. Maka, Adi Wijaya pun mengadakan sayembara. Barang siapa dapat membunuh Arya Penangsang akan mendapatkan tanah pati dan mentahok atau mataram sebagai hadiah. Sayembara diikuti kedua cucu Ki Ageng Sela, yaitu Ki Ageng Pemanahan dan Ki Panjawi. Dalam perang itu, Ki Juru Martani, kakak ipar Ki Ageng Pemanahan, berhasil menyusun si asat cerdik. Sehingga Suta Wijaya, anak Ki Ageng Pemanahan, dapat menewaskan Arya Penangsang, setelah menusukan tombak Kiai Peleret, ketika Arya Penangsang menyeberang Bengawan Sore, dengan mengendarai kuda jantan Gagak Rimang. Setelah peristiwa tahun 1549 tersebut, pusat kerajaan tersebut kemudian dipindah ke Pajang. Dengan Adi Wijaya sebagai Raja Pertama, Demak kemudian dijadikan Kadipaten dengan anak Sunan Prawoto yang menjadi Adipatinya. Adi Wijaya juga mengangkat rekan-rekan seperjuangannya dalam pemerintahan. Mas Manca dijadikan Patih bergelar Patih Manca Negara, sedangkan Mas Wila dan Ki Uragil dijadikan Menteri berpangkat Ngabehi. Sesuai perjanjian Sayembara, Ki Panjawi mendapatkan tanah patih dan bergelar Ki Ageng Patih. Sementara itu, Ki Ageng Pemanahan masih menunggu karena seolah-olah Adi Wijaya menunda penyerahan Tanah Mataram. Sampai tahun 1556, Tanah Mataram masih ditahan Adi Wijaya. Ki Ageng Pemanahan segan untuk meminta Sunan Kalijaga selaku guru tampil sebagai penengah kedua muridnya itu. Ternyata, alasan penundaan hadiah adalah dikarenakan rasa cemas Adi Wijaya ketika mendengar ramalan Sunan Prapen bahwa di Mataram akan lahir sebuah kerajaan yang mampu mengalahkan kebesaran Pajang. Ramalan itu didengarnya saat ia dilantik menjadi Raja Usai Kematian Arya Penangsang. Sunan Kalijaga meminta Adi Wijaya agar menepati janji karena sebagai Raja ia adalah panutan rakyat. Sebaliknya, Ki Ageng Pemanahan juga diwajibkan bersumpah setia kepada Pajang. Ki Ageng bersedia. Maka, Adi Wijaya pun rela menyerahkan Tanah Mataram pada kakak angkatnya itu. Tanah Mataram adalah bekas kerajaan kuno. Bernama Kerajaan Mataram yang saat itu sudah tertutup hutan bernama Alas Mentauk, Ki Ageng Pemanahan sekeluarga, termasuk Ki Juru Martani, membuka hutan tersebut menjadi desa Mataram. Meskipun hanya sebuah desa namun bersifat perdikan atau sima swatantra, Ki Ageng Pemanahan yang kemudian bergelar Ki Ageng Mataram, hanya diwajibkan menghadap ke Pajang secara rutin sebagai bukti kesetiaan tanpa harus membayar pajak dan upeti. Saat naik tahta, kekuasaan Adi Wijaya hanya mencakup wilayah Jawa Tengah saja, karena sepeninggal Sultan Trenggana, banyak daerah bawahan Demak yang melepaskan diri. Negeri-negeri di Jawa Timur yang tergabung dalam Persekutuan Adipati Bangwetan saat itu dipimpin oleh Panji Wiryakrama Bupati Surabaya. Persekutuan Adipati tersebut sedang menghadapi ancaman infansi dari berbagai penjuru, yaitu Pajang, Madura, dan Belambangan. Pada tahun 1568 Sunan Prapen penguasa Giri Kedaton, menjadi mediator pertemuan antara Adi Wijaya Raja Pajang di atas negeri yang mereka pimpin, sebagai tanda ikatan politik, Panji Wiryakrama diambil sebagai menantu Adi Wijaya. Selain itu, Adi Wijaya juga berhasil menundukkan Madura setelah penguasa pulau itu yang bernama Raden Pratanu bergelar panembahan lemah Duwur Arosbaya menjadi menantunya. Dalam pertemuan tahun 1568 itu, Sunan Prapen untuk pertama kalinya berjumpa dengan Ki Ageng Pemanahan, dan untuk kedua kalinya meramalkan bahwa Pajang akan ditaklukkan Mataram melalui keturunan Ki Ageng tersebut. Mendengar ramalan tersebut, Adi Wijaya tidak lagi merasa cemas karena ia menyerahkan semuanya pada kehendak takdir. Sutawijaya adalah putra Ki Ageng Pemanahan yang juga menjadi anak angkat Adi Wijaya. Sepeninggal ayahnya tahun 1575, Sutawijaya menjadi penguasa baru di Mataram, dan diberi hak untuk tidak menghadap selama setahun penuh. Waktu setahun berlalu dan Sutawijaya tidak datang menghadap, Adi Wijaya mengirim Ngabehi Wilamarta dan Ngabehi Wuragil untuk menanyakan kesetiaan Mataram. Mereka menemukan Sutawijaya bersikap kurang sopan dan terkesan ingin memberontak. Namun kedua pejabat senior itu pandai menenangkan hati Adi Wijaya, melalui laporan mereka yang disampaikan secara halus. Tahun demi tahun berlalu, Adi Wijaya mendengar kemajuan Mataram semakin pesat. Ia pun kembali mengirim utusan untuk menyelidiki kesetiaan Sutawijaya. Kali ini yang berangkat adalah Pangeran Benawa, Putra Mahkota, Arya Pamalat, menantu yang menjadi Adi Pati Tuban, serta Patih Mancanegara. Ketiganya dijamu dengan pesta oleh Sutawijaya. Di tengah keramaian pesta, Putra Sulung Sutawijaya yang bernama Raden Rangga membunuh seorang prajurit Tuban yang didesak Arya Pamalat. Arya Pamalat sendiri sejak awal kurang suka dengan Sutawijaya sekeluarga. Maka sesampainya di Pajang, Arya Pamalat melaporkan keburukan Sutawijaya, sedangkan Pangeran Benawa menjelaskan kalau peristiwa pembunuhan tersebut hanya kecelakaan saja. Adi Wijaya menerima kedua laporan itu dan berusaha menahan diri. Pada tahun 1582 seorang keponakan Sutawijaya yang tinggal di Pajang, bernama Raden Pablan dihukum mati karena berani menyusup ke dalam keputrian menemui Ratu Sekar Kedaton. Putri Bungsu Adi Wijaya, ayah Pablan yang bernama Tumenggung Mayang dijatuhi hukuman buang karena diduga ikut membantu anaknya. Ibu Raden Pablan yang merupakan adik perempuan Sutawijaya meminta bantuan ke Mataram. Sutawijaya pun mengirim utusan untuk merebut Tumenggung Mayang dalam perjalanan pembuangannya ke Semarang. Perbuatan Sutawijaya itu menjadi alasan Adi Wijaya untuk menyerang Mataram. Perang antara kedua pihak pun meletus. Pasukan Pajang bermarkas di Perambanan dengan jumlah lebih banyak, namun menderita kekalahan. Adi Wijaya semakin tergoncang mendengar gunung merapi tiba-tiba meletus, dan laharnya ikut menerjang pasukan Pajang yang berperang dekat gunung tersebut. Adi Wijaya menarik pasukannya mundur. Dalam perjalanan pulang, ia singgah ke makam Sunan Tembayat namun tidak mampu membuka pintu gerbangnya. Hal itu dianggapnya sebagai firasat kalau ajalnya segera tiba. Adi Wijaya melanjutkan perjalanan pulang. Di tengah jalan ia jatuh dari punggung gajah tunggangannya, sehingga harus diusung dengan tandu. Sesampai di Pajang, datang makhluk halus anak buah Sutawijaya bernama Kijuru Taman memukul dada Adi Wijaya, membuat sakitnya bertambah parah. Adi Wijaya berwasiat supaya anak-anak dan menantunya jangan ada yang membenci Sutawijaya, karena perang antara Pajang dan Mataram diakininya sebagai takdir. Selain itu, Sutawijaya sendiri adalah anak angkat Adi Wijaya yang dianggapnya sebagai putra tertua. Pada cerita rakyat dinyatakan bahwa sebenarnya Sutawijaya adalah anak kandung Adi Wijaya bukan anak Ki Agengsela. Adi Wijaya alias Jakatingkir akhirnya meninggal dunia tahun 1582 tersebut. Ia dimakamkan di desa Butuh, yaitu kampung halaman ibu kandungnya. Adi Wijaya memiliki beberapa orang anak, putri-putrinya antara lain dinikahkan dengan Panji Wiryakrama Surabaya, Raden Pratanu Madura, dan Arya Pamalatuban. Adapun putri yang paling tua dinikahkan dengan Arya Pangiri Bupati Demak, Arya Pangiri sebenarnya adalah anak Raja Demak Sunan Prawoto, yang seharusnya memang Arya Pangiri sebagai penerus garis suksesi Sultan Demak dahulu. Putrinya yang bernama Gelampok Raras menikah dengan Panembahan Ratu Pertama dan menjadi Permaisuri Cirebon. Arya Pangiri didukung Panembahan Kudus, Said Amir Han, pengganti Sunan Kudus untuk menjadi Raja, Pangeran Benawa Sang Putra Mahkota, disingkirkan menjadi Bupati Jipang. Arya Pangiri pun menjadi Raja baru dipajang dengan nama Tahta Ngawantipura. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.